Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pemikiran Tuhan tentang kemerdekaan yang 100% memang sudah tidak bisa ditawar lagi. Saya sangat setuju Tuhan. Betul itu. Sekarang ini sudah tidak saatnya lagi kalau kita terus-menerus melakukan perundingan demi perundingan dengan pihak asing. Lembeknya Perdana Menteri Sahrir itu sangat merugikan kita yang berjuang secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Dari diplomasi-diplomasi dilakukan itu malah membuat kemuduran. Namun, jika saya harus melawan pemerintah, saya tidak sepakat Tuhan. Mungkin cara kita berbeda. Saya tentara. Saya membela pemerintah untuk merdeka 100%. Jika Tuhan malah akan mempunyai cara lain, silahkan. Terima kasih. Tadkala negara Indonesia merdeka didirikan rata-rata orang, yang mengemudikannya adalah bekas pegawai dan pembantu Jepang. Hal ini menjadi halangan untuk membersihkan masyarakat kita dari penyakit Jepang yang berbahaya untuk jiwa pemuda kita itu. Jika gara-gara diplomasi itu kita terpecah belah, saya tak segan-segan akan mengambil alih kebijakan sendiri. Jadi, apa kita akan mendukung perjuangannya Tan Malaka? Tan Malaka terlalu radikal. Kita harus perlahan-perlahan. Dan kita tetap berjuang sebagaimana kewajiban tentara sejati tidak menjadi alat politik. Bapak-bapak ini dari mana? Ada keperluan apa? Datang kemari. Boleh, saya lihat surat-suratnya. Perdana Menteri akan kami bawa. Ini urusan sangat mendesak. Tunggu dulu. Apa Bung Karno dan Panglima Besar Sudirman tahu akan hal ini? Lebih baik, bapak-bapak menghadap atasan dulu. Bapak-bapak, ada apa, Gus? Setelah Sahrir dan pecepat-pecepat tinggi lainnya diculik tadi malam di Solo. Saudara saksi, sangat tidak mungkin rukun penculik Perdana Menteri Sahrir ini bergerak tanpa persetujuan dari Tuan Panglima Besar. Penculikan ini adalah awal dari Peristiwa Rencana Besar Gudeta 3 Juli 1966. Di mana Tuan Panglima sendiri yang menaikkan maklumat memaksa kemerhentian Kabinet Sahrir. Selama saya menjadi tentara, apalagi terpilih menjadi Panglima Besar. Kesetiaan saya sebagai Panglima Besar dan pasukannya adalah kesetiaan mutlak bagi pemerintahan Soekarno-Hatta. Tentara kita belum padu. Sungguhpun di antara mereka ada yang menyimpang. Saya dan pasukan saya akan tetap mendukung pemerintahan yang sah. Rihal maklumat pembubaran Kabinet Sahrir. Itu sama saja menyalahgunakan Wowenang sebagai Panglima Besar. Dan itu tidak pernah terbesit sedikitpun di kepala saya untuk menyetujui hal yang mengancam untuk pemerintahan yang sah. Halo? Halo, Prof. Ini Sujono. Pak Yusuf Bruno di Poro baru saja datang. Dia ambil surat dari Reswek. Isi surat itu adalah pembakalan perjanjian landfill secara sepihak oleh Belanda. Terhitung sejak Minggu 19 Desember 1948, pukul 12 malam tepat. Kemungkinan besar, mereka akan segera menyerang Jogja. Saya sudah minta Pak Yusuf untuk segera kirim telegram pada pemerintahan di Jogja tentang isi surat ini. Prof, semoga raya Jogja. Halo? 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 Bu, bagaimana Bu? Bisa? Bu, bagaimana? Bisa? Bapaknya asal orang komunikasi ke Jogja. Baik telepon maupun telegram terputus, Pak. Bapaknya asal orang komunikasi ke Jogja. Bapaknya asal orang komunikasi ke Jogja. Ini tak bisa jadi, ini menyebabkan. Ini hanya ada dua jam yang lebih dari kejahat. Saya hanya berharap untuk menyebabkan Jogja ini. Buong malam, boleh saya tolong, Pak? Kita harus pergi ke Jogja sekarang. Ya, Pak. Saya akan menyebabkan kejahat pertama. Terima kasih. 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 di sini saja. Bersama-sama kami. Tidak. Tidak bisa. Saya ini tentara. Dan saya mohon dengan sangat. Agar Bapak Presiden keluar dari kota dan masuk ke hutan sesuai rencana, Pak. Ikutlah bergerilia bersama kami, Pak. Dimas, engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran bersama dengan anak buah kamu. Tetapi tempatku tidak bisa menjadi tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di sini. Saya harus berhubung. Dan saya akan memimpin rakyat dari sini. Tapi kemungkinan Belanda mempertaruhkan kepala Bapak Presiden. Jika Bapak tetap tinggal di sini, Bapak bisa dibunuh. Kalau saya keluar dari sini, kemungkinan Belanda akan menembak kepala saya. Dalam dua kemungkinan, saya akan menghadapi kematian. Tetapi Dimas tidak usah khawatir, karena Soekarno. Untuk Indonesia, Soekarno tidak takut memati. Baik. Kita akan tetap melawan. Dan saya akan memimpin gerilya dari hutan. Kalau memang ini sudah menjadi tekad, jadikan ini perang gerilya semesta. Jangan lupa. Terima kasih. 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 Tandu itu untuk jenderal. Terima kasih. 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 Noli. Noli, Noli. Noli. Melihat pergerakan pasukan Infanteri Panbek Saya pikir ke diri aman Lalu kita bisa merapat Kepos Kolonel Sungkono Berarti kita bisa bermalam di sini, Jenderal Pak E Apa, Pak? Monggo Apa boleh? Kami menginap di sini Kalo semangka akan Medeni pembuatan yang beriti Monggo Matur, Pak E Kalo begitu, Jenderal Ijinkan saya dan pasukan Pergi ke Placi Mantoro Untuk mencari bantuan dan menuju ke diri Baik, Jok Hati-hati Siap, Pak D Jenderal Spor Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak Terima kasih, Pak Ini saya batu itu Nah, Bismo Loh, Tidak Pak Iki Kapten Oli Kasada di Jalan Iki Aku nolong tidur Pak D Aku kan pinter nyolong Memang kamu nolong di mana? Badi Kau dulu dulu pokok kaya Sing Bagi gunungnya Loh 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 Raja Pak Sini Tomah Minggat Lepas Lepas Kepada, Pak Bis Karsani mencuri dokar dari markas Belanda Sepertinya dekat Lepas Lepas Dengan kita saat ini Kita bergerak sekarang Siapkan pasukan Baik, Jenderal Lepas Turunkan data kalian Kalian sudah kami kepung Siapa kalian? Kami tentara kiplik Kami hanya menjalankan tugas Membawa seorang tawanan penting Ijinkan kami lewat Jangan bohong Wilayah ini telah kami kuasai Batalion 102 Periksa Terima kasih telah menonton 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 Tidak永 Maafkan saya, General Saya tidak tahu sebelumnya kalau Bapak adalah General Sudirman Tidak perlu minta maaf, Ananda Justru kalian membuktikan Dalam keadaan genting, kalian tetap waspada Ananda Siap, General Saya ingin melanjutkan perjalanan Menuju markas Kolonel Sungkono Silahkan melanjutkan perjalanan, General Buka jalan Pak D, langsung saja istirahat Perjalanan semalaman ini pasti sangat melelahkan Mas 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 Tolong bayaran tangan aneh, Mas 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 Siapa mereka itu, Pui? Aku ini tentara Tapi malah ngerampok Bikin susah orang kecil seperti saya, Pak Ini saya bayarkan apa yang mereka makan Terima Matulun Matulun sangat, Pak Sepertinya akad diri sudah tidak aman lagi Bu E sebaiknya sekarang mau bisa dari sini Yuk Iya, iya, Pak Matulun, Pak Pak, Pak Pak, 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 Pak Tunggu, Pak Sudah mau tutup, Pak Tidak usah takut Saya mau beli sabun Baju atau kok soblong ada? Ada, tapi Bapak tunggu dulu di sini Saya ambilkan di belakang Saya takut tentara-tentara itu datang lagi Loh, tidak tentara sama Bapak Apa ngedok? Ini barangnya Semua 25 rupiah 25 rupiah? Iya Iya, iya Terima kasih Siapa mereka itu, Pak? Mereka itu Tentara-tentara komunis Dan Saya dengar punya presiden sendiri Tapi saya enggak tahu Sepertinya ke diri sudah tidak aman lagi, Pak Bapak sebaiknya segera mengungsi dari sini Enggak Maaf Bapak ini siapa? Dari tentara mana? Saya tentara republik Oh, tentara republik Terima kasih Terima kasih, Pak Iya, selamat jalan Kamu terima kasih Mas, tentara komunis di belakang Jangan, Pak Pak Tidak, Pak Pak Tidak, Pak Pak Kembali kemerdekaan itu Untuk menjadi landasan yang kuat bagi saya Memimpin republik ini Lapor Jangan, Pak Pak Lapor Jendral Saya melihat banyak tentara komunis di sana Setelah musuh ditumpas Mungkin saja sisa pasukannya lari ke arah kediri Selain sisa pasukan musuh Sebenarnya penggalangan ke arah kediri dari Tan Malaka Dia sangat lihai meraih simpati rakyat Bahkan sampai tentara sekelas Sabarudin sekalipun Jendral Jendral Saya harap Segera bersiap-siap Kita harus segera melanjutkan perjalanan Baik Laksanakan Siap laksanakan Pasukan Kita harus segera melanjutkan perjalanan malam ini Terima kasih 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 selamat menikmati 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 melihat selamat menikmati 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 Saya Tuhan Gimana Sudirma? Tidak tahu Tuhan Mana? Saya sama sekali tidak tahu Tuhan Bapak! 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 Gak tau! nanti saya ikutan gimana ya enggak mungkin lah kita mau izin pulang sementara jenderal sakit keras pasti terus berperang itu malu ya udah kita ikut perang sampai perang ini bener-bener lebih baik dipomak tom daripada tidak merdeka 100% itu perang sampai perang ini berakhir hai 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 kutututuh ada dari mana kutututuk Terima kasih telah menonton. 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 Ini artinya, terima kasih telah menonton. 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 Makanan belakangnya ada Kosong, Kapten Masuk sepotong singkong atau apapun Tidak ada, Tungus Tungus, Tungus, Tungus Tungus Tungus, Tungus 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 Lu puto kilahi kape Cim setan datan kururi Anah luhan tanpono wani Nih wa penggawe Allah Ku naning wang luput Ku naning wang luput Ku naning wang luput wo kun to manati Nah, coba ketik kok. Kain, coba kamu cari. Iya, aku tak suka ada yang ngujuk. Jangan maaf, jangan maaf sekarang, jangan maaf, jangan maaf chapter 1, jangan maaf, jangan maaf. Kita telah terkepung jenderal Semuanya tenang La ilaha illallah 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 Hei kwe, mana panglimah Ini dia orangnya Tuhan, panglimah Supirman Kiai bukan panglimah Mereka semua ini tentara kiblik, mereka ini sedang menyamar Kwe, salah orang Mana mungkin panglimah seperti ini Ini tentara Supirman Ini Supirman Mereka ini sentri Kwe, yang ini tidak sebecus Kwe, yang ini teman Kwe, yang ini teman Kwe, yang ini Kwe, yang ini Kwe, yang ini teman Loh, apa, buktu, keng? Dia ini, membeli Kwe, yang ini teman Ohhhh Ya, kau padek yang ditembak Loh, gimana buntuk? iya mata-mata kak Pak Tirman apa pak telepon kabar ya pak telepon bapak alhamdulillah ngetan pak kami ini ingin menyumbang untuk perjalanan sekedarnya pak bisa istirahat di buku kami ini munggu pak munggu pak matur sebuah pak bapak dan yang lain sudah cukup menderita misalkan apa cakri kami tidak mau nambah penderitaan itu pak motor sebuah ayo semua pekerja tak adil rasanya saya makan enak minum enak disini terbayang Sudirman di hutan sana saya telah engkar janji setiap orang itu mempunyai cara yang berbeda-beda dalam memperjuangkan bangsa yang mungkin memang sudah sepantasi Adirman disana berjuang demi rakyat bersama dengan anak buahnya dan kita berjuang dari sini di meja perundingan saya pernah pidato akan pergi ke hutan Sumatera untuk memimpin perang bila Belanda menolak perdamaian bagaimanapun juga itu janji kepada rakyat saya pun mengikarinya dalam pidato saya di depan Dirman saya bilang kalau setelah agresi militer satu akan ada penyerangan lagi dari Belanda saya sendiri yang akan memimpin gerilya enam bulan yang lalu di hadapan Sri Sultan saya bicara hal yang sama bukan cuma Hatta saya pun menginggari janji saya sekarang kita hanya bisa berdoa semoga Allah lingkungan kita semua iya pak monggo sugen rawo sugen rawo bapak-bapak sugen rawo pak dirman sugen rawo pak dirman semoga kupu kami yang rewet ini bisa jadi tempat yang lebih aman monggo kami senang sekali bisa membantu perjuangan ini pak monggo matur sugen sama-sama monggo bapak-bapak binarak binarak bapak-bapak boleh dimana saja silakan monggo monggo ini silakan di jahat seadanya makanan kampung mbak dirman monggo 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 siap jenderal sobo ini memang bagikan lipatan bumi banyak sekali lembah dan juga jurang saya yakin belanda pasti sangat sulit sekali menjangkau daerah ini rolin kesukaanmu bisa saja jenderal terima kasih selamat menikmati monggo 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 makan kemarin ia digerim ke sini untuk membantu kapten ia anak lurah pakis pemilik rumah ini sopo jenengmu rotobak roto suwarno salahmu apa saya kabur dari pertempuran Pak dan pulang ke sini umurmu piro roto 17 tahun Pak lebih sedikit berarti kamu tahu jalan di sekitar nawangan tahu dan hafal ya sudah kamu nanti saya tugaskan sebagai penunjuk jalan antar pasukan ke Yogyakarta siapa hai 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 tetap ini punya gimana belum terlihat Toto Toto Tolong panggilkan Hanum Siapa, Dib? Loli 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 Mos Pak Ceng Loli Iya Coba kamu menyusup ke Yogyakarta Pantau situasinya seperti apa sekarang Dan ini ada surat Tolong diberikan kepada Sri Sultan Surat ini terkait serangan umum Loli Sesuai saran Sultan Kita akan menyerang kota pada siang hari Tepatnya di depan hidung para delegasi KTN itu Siap laksanakan jendel Hanum Peripun mas Sampean nih balikulo Nom Gih mas Tolong berikan surat ini ke mbak Yung Gugan mas Nengotan mas Kalo tak pamit rumien Tepatnya 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 Hai ini ada yang ada pada matur sohono mus sama-sama hai 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 tahun-hahun kar nabekan sih beskau baik sok pilih pilih puluh tahun manek bagiannya bakalan aman jamin panik berlimpah amin 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 bakalan aman sok sok pambingmu kar ngomong sakit 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 Roto Siap, Kapten Kamu cukup menemani kita sampai di sini Yo Saya sudah tahu jalan menuju Jogja Sekarang Saya perintahkan kamu Menuju ke markas Letkol Swati Untuk meminta bantuan Siap, Pak Siap, Kapten Perjalanan dua hari ke bawah Berani Berani enggak? Siap, berani, Kapten Kalau kamu enggak berani Saya akan perintahkan Karsani Untuk menemani kamu Sudah usah, Kapten Saya berani Ya sudah Nanti kita berjumpa lagi di Sobo Sekarang kamu bisa lewat sana Siap, Kapten Hati-hati, Yo Siap Yang lain Kita harus tetap bergerak Pasukan Ikuti saya Siap 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 Hati, Mas Wih, kenapa? Wih, kata-hati Mau ketemu dengan Sobo, ya? Iya, kan? Nung Yo, kata-hati Yo, kata-hati Kar Gimana dok? Masih kuat? Masih Bagi? Bagi-kata Itu Iya Iya Ayo Ayo Anung mana? Sepertinya ada di belakang, Kapten Kak Anung mana? Ya Jangan nanti Warang bugi, Kak Kapten Ya sudah, coba kamu susul Anum. Siap! Bukan itu? Kakak. Nggak tahu. Om! Anum. ini gil padahal mau usah tanya oke ini kok malah kecantolnya di dunia Lom 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 Selamat menikmati. 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 bahwa negara kita ini tidak tertib tidak aman dan sudah jelas mereka mengakui bahwa tentara nasional hanyalah segerombolan tentara yang memegang senjata belakang kita ini tentara kita punya matabat kita tidak akan tinggal diam sampai kapanpun maaf pak kami diutus Bung Karnau untuk menjemput Panglima pemerintah sudah kembali ke Jogja keadaan sudah normal pak siapa yang hendak memanggil saya orang yang berhianat yang telah ditawan oleh Belanda atau justru PDR yang berjuang demi kemerdekaan melihat keputusan Rum Royen Belanda hanya akan mundur lima kilometer dari Yogyakarta sementara utusan kita di PBB memutuskan bahwa Jogja harus dikosongkan sungguh keputusan yang sangat rendah menurut saya dengan kedudukan kita sekarang kita lebih baik secara politik dan militer jadi kita tidak mempunyai alasan untuk berhenti berperang dan mengusir Belanda dari Indonesia tetap Seri Sultan Meminta saya pulang ke Yogyakarta Padi, kita harus terus perang Saya dan pasukan akan tetap mendukung Bapak Saya mempunyai tiga perenungan Yang pertama Saya tidak percaya Bahwa Belanda akan pergi begitu saja dari Yogyakarta Ada kemungkinan Bahwa Belanda akan menyerang Yogyakarta Untuk ketiga kalinya Yang kedua Penyelesaian pertikaian antara Belanda dan Indonesia Dengan perundingan Selalu meremehkan status TNI Dan yang ketiga Bagaimana caranya kita gencatan senjata Toh kita perang bergerili ya Tidak perang terbuka Sudah jelas kita akan tetap berperang Kedudukan kita sekarang sedang di atas angin Yang dimiliki Republik saat ini Hanyalah kita Tentara nasional yang bermartabat Dan akan terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Salamu alaikum Salamu alaikum Banyak sekali pihak Yang menghendaki kepulangan saya Sungguh berat Keputusan yang harus diambil Kembali ke Jogja Artinya menghentikan perang Grilia Saya tidak menghubris mereka Kecuali surat sinumun yang sangat saya cermati Kecuali surat Kecuali surat sain Kecuali surat-sain Kecuali surat sain Kembali ke Jogja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya serahkan pemerintahan militer Kepada pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta Ijinkan saya Untuk melanjutkan tugas sebagai tentara Dan berkumpul kembali bersama keluarga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dalam sakit di atas tandu Tidur di gubuk, gubuk kecil Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentara Tentara sikap sudi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentara Terima kasih telah menonton Tentara sikap sudi Tentara sikap sudi Tentara sikap sudi